Pemirsa tak bosan kami ingatkan situasi pandemi yang kerasa membaik, jangan membuat kita lengah karena COVID-19 masih ada, tetap pakai masker saat beraktifitas di dalam ruang. Terus sekali, pastikan vaksinasi Anda lengkap, termasuk booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Kita percaya, kita pasti bisa. Ya kabar siang, hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi antara lain pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana mengusulkan relokasi kegiatan Citayam Fashion Week. Rencana tersebut diputuskan karena banyaknya persoalan yang timbul dari tren remaja yang beraksi di Zebra Cross yang mengganggu ketertiban lalu lintas. Betul sekali Rizky, selain itu persoalan Citayam Fashion Week ini juga berpusat pada pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan sejumlah pihak termasuk artis Baimuong. Rencananya siang ini Baimuong akan menggelar konferensi pers mengenai hal itu. Bersama saya, Anate Alita dan Rizky Darmansyah, kita mulai kabar siang untuk Anda. Pemirsa bentrok terjadi antara warga di desa Ohoide Tertu dan desa Ohoiren di kecamatan Ki Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Pemirsa sejumlah pemotor yang diduga supporter sepak bola terlibat keributan di beberapa titik di Yogyakarta. Mereka diduga hendak mengikuti tim sepak bola kesayangannya yang hendak bertanding di Magelang, Jawa Tengah. Polisi Sleman, Yogyakarta berhasil menangkap empat orang dalam menterokan antara supporter sepak bola dengan warga. Mereka diduga terlibat dalam keributan yang terjadi di kawasan Jombor, Sleman. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan yang mengancam tetangganya dengan senjata tajam viral di media sosial. Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini penangkapan terduga pelaku mutilasi di Semarang, Jawa Tengah, kita akan bergabung dengan Kapolres Semarang. Komnas HAM meminta keterakan dari seluruh ajudan Kadif Propam Polri Nonaktif Irjen Verdi Sambu hari ini. Informasi yang akan kami hadirkan usai jedan. Baim Wong belakangan menuai kontroversi setelah mendaftar hak atas kekayaan intelektual untuk Cittayang Fashion Week. Tak mau terus membuat kegaduhan, Baim pun membuat klarifikasi dan segera melepas brand Cittayang Fashion Week. Dan saat ini kita akan segera menuju ke konferensi pers yang diadakan OCEAN dan pengunjung di Rumah Sakit Keramat 128 protes saat razia parkir liar dikelar petugas Tishhub di kawasan Keramat. Kita siang hari ini mewakili segera perguruan petugas. Saya Aris Gidarmansyah. Dan saya Anate Alita Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai cepat. Sampai jumpa.